selamat menikmati selalu saja kita akan membahas mur tanam di berbagai media yang pertama ini ada dinaset atau drop in anchor dinaset ini adalah mur tanam untuk media tembok atau beton berbentuk seperti tabung dibawahnya dibelah menjadi empat dan di dalamnya ini terdapat sebuah potongan besi kecil yang dihalangi oleh lem lem ini tujuannya agar potongan besi tadi tidak lepas atau tidak copot cara kerjanya jika dikencangi dengan baut seperti ini maka yang dibelah empat ini akan menjadi mekar jadi dia akan menggigit atau mencekam temboknya dan bentuk ujungnya yang bergurat-gurat ini agar tidak mudah berputar oke lanjut yang kedua ini adalah rivet nut rivet nut ini adalah mur tanam untuk media besi di tengahnya ini terdapat guratan-guratan yang ketebalannya lebih tipis dari yang lain dan di atas kupingnya ini terdapat guratan-guratan yang fungsinya mencegah mur ini ikut berputar untuk pemasangan sebenarnya ada sebuah alat khusus tang rivet khusus tapi kali ini kita akan coba untuk memasangnya secara manual oke kita lanjut dulu yang ketiga ini adalah tinat atau mur cakar mur cakar ini adalah mur tanam untuk media kayu terdapat empat buah gigi runcing di bawah ini makanya biasa disebut dengan mur cakar oke lanjut yang keempat ini adalah mur nanas atau insert knockdown ini juga mur tanam untuk media kayu berbentuk seperti tabung di atasnya ada heksagonal untuk pemasangan dan di bawah ini ada semacam kuping atau drat agar mencegah mur ini tercabut oke sekarang kita masuk ke tahap pemasangannya yang pertama yang akan kita coba adalah mur cakar ya mur cakar yang saya gunakan ini adalah M6 atau yang biasa kita sebut baut 10 pertama kita lubangi kayunya dengan menggunakan matabur 8mm lalu kita tancapkan seperti ini dan dipalu sampai setengah saja dulu setelah dipalu lalu kita olesi dengan power glue setelah meresap baru kita palu lagi sampai mentok ke kayunya tujuan dari diolesi lem tadi agar mur ini tidak mudah terlepas ya karena tidak terdapat kuping atau tahanan agar mencegah mur ini terlepas berbeda dengan mur nanas yang akan kita coba ini mur nanas yang kita pakai ini juga M6 atau baut 10 kita lubangi dulu dengan menggunakan matabur 8mm lalu kita tancapkan seperti ini dan untuk pemasangannya menggunakan kunci L karena diatasnya tadi berbentuk heksagonal maka pemasangannya dengan menggunakan kunci L seperti ini diputar ke kanan sampai kira-kira rata dengan kayunya kalau ini tidak perlu menggunakan lem karena dia sudah pasti tidak akan bisa tercabut karena terdapat drat atau kuping tadi kalau saya pribadi lebih memilih mur nanas ini ketimbang dengan mur cakar tapi kembali ke kebutuhan kita masing-masing tergantung kebutuhannya apa nah ini dia sudah selesai oke lanjut yang ketiga kita ke pemasangan dinaset kita juga gunakan M6 ini lubangi dulu dengan menggunakan matabur tembok lalu dipalu sampai rata seperti ini setelah itu kita kencangkan dengan menggunakan baut baut usahakan yang baja ya jangan yang kuning itu karena dratnya mudah rusak tidak harus menggunakan baut L sama seperti saya ini disesuaikan saja dengan keadaan masing-masing kencangkan sampai terasa agak berat kalau sudah berat maka ujung yang terbelah empat tadi sudah mekar artinya sudah menggigit ke temboknya nah ini dia coba kita dratkan apakah lancar atau tidak dan ternyata ini lancar dan kita lanjut ke yang keempat yang keempat ini adalah rivet nut coba kita aplikasikan pada potongan hulu 4x6 ini dengan ketebalan 1,4mm pertama lubangi dulu dengan matabur 9mm atau 10mm ini kita menggunakan M6 juga setelah itu masukkan lalu olesi dengan menggunakan oli seperti ini agar lebih mudah nanti pengoperasiannya di atas rivet nut kita beri ring yang rata dan juga lumuri dengan oli setelah itu kita masukkan mur baut seperti ini bautnya fungsinya untuk penahan dan murnya ini fungsi untuk penarik jadi bautnya diam yang bergerak nanti murnya cara penataannya seperti ini coba perhatikan rivet nut ring mur lalu yang terakhir baut kita tahani seperti ini dan yang dikencangkan adalah murnya nah ini dia sudah mulai mekar sampingnya jadi nanti yang akan mengunci adalah guratan samping ini karena dia lebih tipis dari yang lainnya maka dia bisa mekar atau istilahnya mengempet untuk bahasa saya kencangkan sampai kira-kira ini berbentuk seperti ring nah seperti ini bentuknya maka dia akan mengunci dan tidak akan bisa berputar setelah selesai kita lepaskan nah seperti ini hasil akhirnya buat teman-teman yang ingin menambahkan jenis mur tanam atau ingin mengoreksi silahkan tulis di kolom komentar oke sekian video singkat dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati